Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Desi Arianto Bersama Orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa Bayang-bayang narkoba itu selalu menghantui Di setiap daerah bahkan dunia Dan itu tidak terlepas dari Jambi Satu jam ke depan Kita akan Membedah secara mendalam Terkait dengan bayang-bayang narkoba ini Pak Nah dan yang hadir disini Itu bukan siapa-siapa Tetapi kalau gak ada beliau Pergerakan narkoba Mungkin tidak ada remnya Kita siapa aja langsung ini Pak Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko SIKMM Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Wisnu Apa kabar? Alhamdulillah Sehat Tapi gak ditanya pun Kelihatan sehatnya udah banget gitu Alhamdulillah Karena gak ada Sekecil apapun Unsur narkoba di tubuh ya Pak ya Itu dia Yang kedua Itu merupakan nikmat dari Allah SWT Amin Amin Dan bisa berbuat apa saja Dan tentunya Yang positif Pak ya Betul Bang Dini Siap Beliau adalah Kepala BNN Provinsi Jambi Dan kami sangat berterima kasih nih Pak Kami tahu persis Betul bahwa Bapak ini sangat padat Lingkup kerjanya tidak hanya di Jambi Bahkan mulai dari Kerinci Sampai ke paling hilir itu Tanjung Jabung Timur Menjadi wilayah kerjanya BNN Provinsi Jambi Dan terima kasih udah hadir Nah karena kami kepengen betul Dapat informasi Dapat cerita Dapat pengalaman Terkait dengan Kalau bahasa kita sementara ini bayang-bayang Pak Bayang-bayang aja udah kaget kita Udah ngeri kita Apalagi kalau jadi nyata gitu kan Dan walaupun sebenarnya udah nyata Sebenarnya sudah seperti apa Pak Kondisi narkoba di Jambi ini Kita sapa dulu ya Bang Dini Enggak silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sehat tanpa narkoba Oke Selamat pagi dan salam sehat kita semuanya Oke Jadi gini Bang Dini Kita lihat Provinsi Jambi itu Memiliki potensi yang sangat besar Terhadap Penyalahgunaan dan perintahan gelap Potensi besar Pak? Potensi besar Oke Potensi Jambi karena Kenapa kok perintahan gelap Dan penyalahgunaan narkoba Karena kedua ini merupakan Permasalahan yang sangat utama Dalam menangani suatu Yang namanya narkoba Jadi ada dua pokok masalah utama Terkait dengan narkoba Yaitu penyalahgunaan narkoba Dan perintahan gelap narkoba Nah Kenapa saya katakan di Jambi ini Memiliki potensi yang sangat besar Kenapa Pak? Yang pertama letak geografis Kita bicara secara global dulu Global dulu oke Provinsi Jambi Berada di tengah-tengah pulau Sumatera Iya Sepakat ya? Persis Pak Persis di tengah-tengah Persis karena Berada di tengah-tengah pulau Sumatera Dan dihimpit oleh dua Provinsi yang angka prevalensinya tinggi Yaitu Provinsi Sumatera Utara Dan Provinsi Sumatera Selatan Angka prevalensinya tinggi Bahkan nomor satu Sumatera Utara Nomor dua Palembang Atau Sumatera Selatan Jadi kita dihimpit? Dihimpit di tengah-tengah Bayangin aja coba Katakanlah Sesuai dengan data dari PNN Angka prevalensi Sumatera Utara Berkisar sekitar 6% Sedangkan Sumatera Selatan 5,5% Paling tinggi se-Indonesia Kalau Jambi Pak? Jambi berkisar masih 0,5% Tapi karena dihimpit tadi berpotensi Betul Karena dihimpit tadi saya katakan Daerah yang memang Berada di tengah-tengah Dihimpit dua Provinsi yang angka prevalensi tinggi Dan yang ketiga Daerah Lintasan Itu yang paling rawan Kenapa saya katakan Lintasan? Bayangin aja Pintu masuk dari Aceh dan Medan Betul Pak Barang narkopa itu Ada Lintas Timur Ada Lintas Sumatera Sumatera betul Itu yang paling banyak sabu Sekarang sabu yang paling Yang paling banyak diproduksi di Myanmar Kalau dulu kan China Ya sebenarnya Sekarang Myanmar Myanmar kan deket dengan Indonesia Myanmar bawa talian Masuk ke Malaysia Nyebrang Sampai Sumatera Utara Sampai Sumatera Utara Bahkan bisa langsung ke Jambi Lewat mana? Tungkal Tungkal Pak Itu tadi Labuan Laut Iya itu Itu saya katakan Saya kalau berbicara dimanapun Bang Desi Baik itu Di pemerintah daerah Atau mungkin pada saat Dialog seperti ini Saya katakan Jambi memiliki potensi yang sangat tinggi Saya katakan tadi Tiga itu tadi Di tengah-tengah Di P2 Provinsi Lintasan Kalau potensi besar Potensi tinggi Pak Terhadap sumber daya manusia Sumber daya alam Itu kan happy kita dengar ya Pak Betul Ini potensi besar untuk Peredaran gelap dan Pengguna narkoba Kenapa nih Pak? Yang lebih ngeri lagi Bang Deni Kemarin saya dapat buku Buku terkait Data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2023-2024 Terbaru berarti Pak? Terbaru Setelah saya lihat Sekarang kaget Loh Dari 34 provinsi Jambi Jambi berada di tengah-tengah Urutan ke-17 Jambi Separuh Pak ya Separuh di tengah-tengah Dilihat dari apa? Dari Kasus Atau kejahatan narkoba yang terjadi Di provinsi Jambi Berdasarkan Data dari Polda setempat Dan PNN Provinsi Jambi Saya kaget Ternyata kita di tengah-tengah Itu bisa naik Bisa turun Itu tadi Makanya Dulu kita kan Urutan ke-26 Pak Bang Bang Desi Sekarang 17 Bayangin aja 17 Turun waktu 2 tahun 3 tahun terakhir Terjadi Terjadi peningkatan 9 Terjadi peningkatan Peningkatan terhadap apa? Para pengguna narkoba Di provinsi Jambi Karena sumbernya dari Polda dan BN Provinsi Kita kan kerjasama dengan Polda Benar Pak Bang Desi Artinya kerjasama dengan Polda Untuk membagi coupling Membagi Tugas kita Supaya nanti tidak duplikasi Karena Provinsi Jambi itu Kan 11 kota kabupaten Benar Pak Dari Jambi ke Kerinci cukup lumayan Lumayan Pak Nah Saya hanya memiliki 3 Badan narkotika nasional Kabupaten Hanya 3 Saya provinsi yang 3 Pak? Iya Yaitu kota Jambi Kota Jambi Kabupaten Batangari Dan Kabupaten Tanju Jambung Timur Oh satu di Ilir Betul Di tengah Pusat Ini yang mengakibatkan Saya Begitu datang Saya langsung patroli keliling Jadi syukur Alhamdulillah Sudah 11 kota kabupaten Saya kelilingi Sudah masuk semua Sudah masuk semua Bersama dengan Pemerintah daerah Yaitu Pak Bupati Wali Kota Untuk Mendeklarasikan Perang melawan narkoba Itu yang pertama Karena apa? Saya menginginkan adalah Komitmen dulu Tanpa komitmen Nonsen Karena yang memiliki Masyarakat adalah Beliau Bupati Wali Kota Kita hanya Men-support Dan memberikan informasi Ini loh datanya Sehingga tentunya Kami Bersama kepala daerah Sesuai dengan Program P4GN Di antaranya adalah Kita bagaimana Melakukan pencegahan Pencegahan itu Yang saya utamakan Bang Dini Sebelum masuk ke Perpentim Ya betul Itu tadi apa Kendalanya Pak? Kau cuma ada Tiga kabupaten Yang punya BNK Kabupaten itu Begini Sebelum COVID Tahun 2018-2019 itu Masing-masing BNN Provinsi Mengajukan usulan Untuk membentuk Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten Kita termasuk Jambi Kita usulkan Gerinci Tanju Jambung Timur Merangin Dan lain sebagainya Ketika kita data Sudah masuk Tahun 2020 Muncul COVID Corona Akhirnya semua Terkait dengan usulan Atau pembangunan BNK Di moratorium Untuk penanganan Untuk penanganan Yang lebih penting Urgensi waktu itu Sehingga sampai sekarang Moratorium Sehingga kami langsung Mengambil suatu Inisiatif Karena dulu pernah Ketika Beberapa tahun yang lalu Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Mengeluarkan surat edaran Kepada seluruh Kepala Daerah Agar mengaktifkan Badan Narkotika Kabupaten Masing-masing Nah Dasar itulah Saya gunakan Untuk Berbicara dengan Kepala Daerah Bahwasannya Pak Bupati Wali Kota Bisa mengaktifkan Kembali Badan Narkotika Kabupaten Di wilayah masing-masing Melalui Surat Keputusan Pak Bupati Wali Kota Kemudian Pak Bupati Wali Kota Menunjuk beberapa ASN Untuk duduk dalam Badan Narkotika Kabupaten Hanya melaksanakan Kegiatan pencegahan Yang meliputi Edukasi Kemudian Sosialisasi Literasi Dan sebagainya Baik melalui Media elektronik Media cetak Tetap muka Sekolah-sekolah Lebih ke Pencegahan ya Pak Iya Heavinya ke Pencegahan memang Saya berpikir gitu Bang Desi Kenapa Saya katakan pencegahan Saya ngarep Di Hulunya Bukan hilir Kalau hilir kan Udah kejadian Udah kejadian Pak Benar Ngapain kita Udah kejadian Sudah ada korban Ya kita justru Malah justru Kita ngarep Atasnya Nah Di atas itu Di pencegahan Di hulu ini kan Bukan hanya BNNP saja Yang Memiliki domain Tapi kan Semua stakeholder Semua OPD Semua Pemerintah daerah Ikut bertanggung jawab Malah Yang punya masa Punya basis Pendudukan Itu kan sebenarnya Kabupaten Pak ya Betul Betul Bang Dini Seharusnya di tingkat Kabupaten itu yang Organisasi penanganan Pencegahnya Yang lebih hidup Seharusnya Pak Betul Makanya tadi Kita hidupkan lagi Badan narkotiknya Kabupaten Yang diambang Yang diambang tentu Oleh Kesepangpol Masing-masing Oke Kesepangpol Masing-masing Artinya Kesepangpol Itu leadingnya Pak ya Ya Itu langsung Karena kesepangpol itu Sebagai kepanjang tanganan Program P4G ini Itu tadi Oke Itu bang Itu ada Hal-hal yang menjadi Prioritas Pak Untuk kembali Menghidupkan Badan Narkotika Kabupaten Dan itu Kita sampaikan Kepada Pemirsa Pak Tapi nanti Setelah Adanya pesan-pesan Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali Bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Tadi sempat terputus Pak Ini Cerita BNN Kebupaten Ya betul Dan Kalau kami melihat BNN Kabupaten itu Sangat-sangat Strategis Pak Karena yang punya Masa Punya penduduk Punya jaringan Itu yang sampai Ketingkat paling bawah Bahkan RT Itu kan cuma Di kabupaten Pak Nah Itu tadi sempat terkendala Baru hanya Tiga kabupaten Yang terbentuk Itu bagaimana Pak Begini Bang Desi Sebetulnya Pemerintah sudah Mengeluarkan Beberapa regulasi Salah satu Contoh regulasi Adalah Instruksi Presiden Ada Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pempat GN Dan juga Ditambah Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang apa Fasilitasi Pempat GN Nah itu Kedua regulasi Itulah Sebagai payung hukum Seluruh kepala daerah Baik tingkat pusat Sampai tingkat kota kabupaten Jadi regulasi sudah ada Sudah ada sebenarnya Bang Desi Ada satu kabupaten Yang sudah hidup Yaitu kabupaten Bungo BNK nya Hebat kan Badan narkotika Bungo Hebat itu Yang diketuai oleh Wakil Bupati Bungo Pak Apri itu Teman itu Pak Nah itu Saya kadang-kadang Di WA kan Pak Wisnu Berkenan untuk Keynote speed Atau mungkin Secara zoom Boleh Buka Kadang saya ke sana Ada kegiatan FGD Saya hadir ke Kabupaten Bungo Karena Begitu saya semangatnya Menginginkan Jambi ini Bisa kita Wujudkan Jambi bersinar Atau bersih Daripada narkoba Bersinar Bersinar Bersih daripada narkoba Kabupaten Bungo itu Menjadi jurisprudensi Artinya menjadi contoh Pellet lah Pak ya Pellet Roll model Contoh Untuk kabupaten lain Nah Alhamdulillah Waktu saya ke Kerinci Bang Desi Saya ketemu P.J. Bupati Kerinci Pak Asrap Ya Pak Asrap Saya ke sana Waktu itu Saya memberikan Pencerahan kepada Beberapa Mahasiswa di sana Beliau ada di situ Dan beliau Menyampaikan Pak Wisnu Saya berjanji Untuk mengaktifkan BNK Saya bilang Wah luar biasa Pak Bupati itu Saya bilang Ya Pak Bupati Kalau memang Sungai Kerinci Dan Sungai Penuh Kan cukup besar itu Pak Artinya Wilayah Kerinci Dan Sungai Penuh itu Kan Menyatu Seperti Telur Mata Sapi Sungai Penuh Yang di gunungnya Putihnya itu Kerinci Nah Kabupaten Kerinci Berbatasan dengan Provinsi lain Seperti Penggulu Sumatera Barat Sebagian Palembang Tentunya Ini juga Berpotensi Besar Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Bang Desi Sehingga Saya mengharap Kesana Sudah berapa kali Saya ke Kerinci Begitu juga Pak Kepala Desa Kemarin hadir juga Ke PNNP Melaksanakan Kegiatan Apel Apel Deklarasi Dan workshop Ada 285 Kepala Desa Dan lurah Dalam rangka Dalam rangka ini Apel apa itu Pak? Apel untuk PNP 4GN Jadi Termasuk juga Melunching Desa Bersinar Di masing-masing Desa itu Berarti Kepala Desa yang hadir kemarin Isulah yang untuk Jadi Rule model Untuk Desa Bersinar Iya betul Itu perwakilan dari Beberapa kebupaten Pak? Atau Kerinci aja? Kerinci aja Oke Dan dibagi menjadi Dua gelombang Gelombang pertama Terus sekitar 85 orang Gelombang dua 200 kepala desa Hadir Gelombang pertama Pak Bupati PG hadir Dengan kesebang Nah Karena semangatnya saya Dengan Pak Bupati Sehingga nanti Insya Allah Mudah-mudahan tahun ini Badan narkotika Kabupaten Kerinci Insya Allah Bisa dibentuk Berarti Tanjap Tim Bungo Kota Jambi Batang Hari Dan Kerinci Udah hampir separoh Pak Iya Kan baru berapa Lima kan? Insya Allah Setelah Kerinci Kita menyusul Tanjung Jabung Barat Oke Mari saya ketemu Pak Bupati Ya Artinya Kenapa kok Tanjung Jabung Barat Dan Kerinci saya garap Itu pintu masuk Masuk Boleh lah Pak Nanti Ketua BNK Kerinci dan Tanjung Jabung Barat Sama Bungo Pak Kita undang ngobrol Kayak gini Pak Bisa Bareng Bapak Biar semua Tahu Bisa terbentuk Seperti ini Apa aja Yang dilakukan Dan itu juga bisa Jadi motivasi Buat yang lain Pak Betul Dan tentunya ini menjadi contoh ya Contoh seperti kita undang Kepala BNNK Bungo Pak Apri Wakil Bupati Bisa menjadikan contoh Kabupaten lain Oke Boleh Pak Kerinci udah mulai Tung Jabung Barat Ini menjadi Kekuatan Kekuatan siapa? Ya kita semua Saya gak mungkin Bekerja sendiri Benar Pak Desi Gak mungkin Gak mampu Kalau seluas ini Pak Ya seluas ini Badan narkotika Nasuar Pupil Jambi Gak bisa bekerja sendiri Dengan potensi penduduk 3,6 juta 3,6 juta Jiwa ya Gak kuat Pak ya Kalau sendiri Nah dari beberapa penjelasan Bapak Tadi saya menang Pak Pak Ada P4GN Yang menjadi Program Program Nasional Impress P4GN juga Mendagri P4GN juga Bahkan Mendagri Tadi seperti yang Bapak sampaikan Tentang fasilitasinya Nah ini P4GNnya Program apa ini Pak? Ya Jadi begini Bang Desi P4GN itu Singkatan daripada Pencegahan Dan pemberantasan Penyalahgunaan Dan peredaran gelap Narkotika Dan prekursor narkotika Memang cukup panjang Dan P4GN merupakan Program unggulan Dari pemerintah Bersama dengan BNN Republik Indonesia Yang tentunya P4GN ini Bukan hanya BNN saja yang melaksanakan Tapi semua Semua kementeran lembaga Semua stakeholder Semua kepala daerah Terintegrasi Dengan adanya Instruksi Presiden Presiden nomor 02 Tahun 2020 Itu Pak Bang Desi Sehingga Tentu Pemerintah Memiliki Rencana kegiatan Masing-masing Nah Kami Selaku Organisasi Yang memang Di bawah langsung Setara vertikal BNN Kan BNN Kan langsung ke presiden Sehingga tentu Kami mendorong Mendorong ke pada daerah Melalui Kesebang Polimas Ya Karena Disitulah nanti Kesebang Polimas Mengkoordinir OPD-OPD Untuk melaksanakan Program P4GN Sesuai dengan Tupuksi masing-masing Karena Ada kewajiban Melapor Ada melapor Laporan Melalui Formulir 06 Dan Formulir 012 Masing-masing OPD Karena Saya pernah Mengumpulkan PIC-nya Masing-masing OPD Dan kami tanya Kenapa kok Ada yang rajin Lapor Ada yang enggak Kendalanya Alasan klasik Biasa Masalah anggaran Saya bilang Melaksanakan Kegiatan P4GN Itu Enggak harus Ada anggaran Ketika Salah satu Pimpinan Di kantor Misalkan Salah satu OPD Mereka mengambil Apel Misalkan Hari Senin Sampaikan Masalah bahaya Narkoba Di depan Para pegawai Itu udah cukup Sudah Termasuk Melaksanakan Melaksanakan P4GN Tinggal di foto Kirim Nanti laporannya Kan kita Menggunakan Bahaya Kemudian Manakala Ada Istansi Yang melaksanakan Kegiatan Pertemuan Entah Raker Raker Rapor Rapat Atau Seminar Bintek Bintek Yang undang Undang Istansi vertikal Bisa diselingin Masalah Jadi semuanya bisa Dan Lebih efektif lagi Setiap OPD Ketika melakukan Kegiatan Program P4GN Bisa diposting Melalui media sosial Itu lebih efektif Karena memang Eranya Sekarang Bang Desi Kalau Seperti media Elektronik ini Kan mesti ada Proses editing Naik dulu semacam Baru tayang Tapi kalau medsos Kak Langsung Real 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 time Langsung Dan itu bisa langsung Orang Oh tau ini ada Kejadian apa disitu Siapa melakukan Kegiatan Betul Dan bisa diketahui oleh Layak Masyarakat Dan Masyarakat Secara tidak langsung Teredukasi Dengan Kegiatan BNNP Karena BNNP Juga punya media sosial Baik Instagram Facebook Twitter Youtube Dan TikTok Ada Semua punya Ada punya TikTok Kita punya 5 ini Dan itu bisa Di follow oleh Masyarakat Tinggal nanti pakai Barcode aja Jadi mau tau Apa aja kegiatan BNNP Bisa disana Ada interaksi juga Enggak Pak disitu Ada Forum tanya jawab Atau forum dialog Forum dialog Kita nanti Cari segmen Tersendiri nanti Itu hanya Kegiatan Seperti misalkan Kegiatan penyuluan Di seluruh sekolah Kemudian kita bikin konten Sifat informatif Betul Konten-konten Oleh pegawai kita Kita posting ke Media sosial Untuk informasi Sebenarnya Informasi kepada masyarakat Edukasi Jadi P4GN ini Pak Sasarannya memang Ke publik langsung Ke masyarakat langsung Dan penekanan itu adalah Pencegahan Sampai gak Pak Misalnya kan kita ada Organisasi paling kecil Di tingkat Paling bawah Misalnya majelis taklim Pengajian RT Kelompok-kelompok Adisan Di kalangan Muda itu ada Karang Taruna Misalnya Betul Itu sampai gak Kesana kira-kira Pak Jadi gue nih Bang Desi Pada saat hari Hani kemarin Tanggal 26 Juni Kita akan Melaksanakan hari Anti-Narkotika Indonesia Dengan tema Bersama Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Untuk memujudkan Indonesia bersinar Ini luar biasa Ini karena Tagline yang Disampaikan oleh Pak Kepala BNN RI Nah Dalam momen Kegiatan puncak itu Tanggal 26 Kami Melakukan Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PKS MOU PKS itu Dengan empat Lembaga Masyarakat Pertama Ketua MUI Itu Provinsi Pak ya Provinsi FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Kemudian Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Dan Dewan Masjid Karena ini Kami sudah merencanakan Sejak Tiga bulan yang lalu Kami diskusi Dengan MUI Dengan FKUB Dengan ini Kemudian Setelah Jadi sepakat Kita sudah Mengkosep PKSnya Kemudian Saya sampaikan Kepada beliau Karena beliau kan tokoh-tokoh Masyarakat ya Sudah senior Kita laksanakan pada tangan 26 saja Tanda tangan Oke Sepakat Nah Karena apa Keempat lembaga masyarakat ini Memiliki garis vertikal Sampai ke tingkat RRI tadi Termasuk lembaga Adat Melayu Itu sampai ke desa Sampai ke desa Benar Pak Itulah yang saya katakan Saya garap Sehingga Peran serta Tokoh masyarakat Tokoh agama Harus itu Terhadap P4KN Oke luar biasa Nah Kalau penekanan bersinar tadi Pak Itu sama juga Sasarannya seperti yang di Vertikal tadi Sampai ke tingkat paling bawah Atau ada Poin tersendiri Pak Yang bersinar tadi Bersih dari narkoba Jadi begini Saya gambarkan Program desa persinar Itu salah satu program prioritas nasional Selain desa persinar Kita juga kita membentuk yang namanya Intervensi berbasis masyarakat Intervensi berbasis masyarakat Atau IBM IBM ini Kegiatan Membentuk Agen-agen pemulihan Di tingkat RT RW tadi Saya katakan Dari paling kecil Yang paling kecil IBM Jadi di tingkat RT nanti akan ada Agen-agen pemulihan Yang terkena Agen-agen pemulihan ini Kita bentuk atas Rekomendasi Rekomendasi Pak Lurah Kepala desa Disitu bisa ada Toko masyarakat Toko pemuda Ketua RT atau RW Ibu ketua PKK Untuk kita latih Yang latih BNNP Trainer-op-trainer Selama kurang lebih Dua-tiga hari Untuk supaya mereka Menjadi Agen-agen pemulihan Di lingkungan masing-masing Maksud Agen pemulihan itu adalah Mendeteksi Adanya orang yang Masyarakat di sekeliling itu Yang pecandu Supaya segera Ditangani Supaya cepat Dalam secara ringan Kalau berat Bawa ke PNNN Artinya Mengedukasi Menangani Mendeteksi Masyarakat Yang benar-benar Pecandu Berarti memang Pencegahan Yang menjadi Trigger utama Utama Betul Kerjasama dengan Lembaga Adat FKUB Kemudian Segala macam itu Yang basisnya memang Ditintat masyarakat Paling bawah Itu paling bawah adalah IPN Intervensi berbasis masyarakat Yang membutuhkan agen-agen pemulihan Minimal 5 orang Per RT Bisa juga ketua RT menjadi ketuanya Kita latih Tapi tahan dulu Pak Saya penasaran nih Apa aja mungkin kriteria Sehingga orang itu diamanahkan sebagai agen-agen tadi Tapi setelah pesan-pesan berikutnya Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa ini Pada segmen ketiga ini Kita kedatangan satu tamu lagi Yang tentunya tidak asing lagi nih Bagi pemirsa orasi Beliau adalah tamu yang Kalau di orasi Beliau ini termasuk tamu yang Paling sering Pak Luar biasa Luar biasa Beliau adalah Dr. Fadisubriya Empum Yang di DPR provinsi Adalah sebagai ketua komisi Empat Dan Beliau menyampaikan permintaan maaf Karena harusnya hadir dari awal nih Karena kebetulan baru nyampe Mendarat di Jambi Dan bisa masuk di Dialog kita ini Pada segmen ketiga Tapi tidak menguringi makna Sehat Bang Sehat Alhamdulillah Bung Desi Selamat siang juga Pak Wisnu Handoko Ini senior saya Oke Senior saya Kumandan juga Kumandan juga Jadi berkesempatan hadir Dan ngobrol di sini Bang ya Oke nanti kita akan ngobrol juga Dengan Bang Fadli Nah memang Hadirnya beliau di sini Tentu tidak mungkin Kedah-kaitannya Dengan materi yang akan Kita bahas Kita lanjutin dulu Dengan Pak Wisnu Tadi Pak sempat terputus Terkait dengan bersinar tadi Kemudian P4GN yang Lebih menekan kepada Pencegahan Dan itu juga Instruksi dari Presiden Artinya kan ini Tidak hanya di Jambi Bisa Indonesia Seluruh Indonesia Nah itu Teknisnya Pak Tadi juga sempat Disinggung terkait dengan Agen-agen Di tingkat RT Nah ini menarik Pak Per RT sudah ada Agen Kemudian Apa aja sih Pak Yang menjadi kriteria Sehingga Agen-agen tadi itu Bisa mewakili BNN Untuk membantu Masyarakat Di sekitarnya Dan itu adalah Bagian dari Pencegahan juga Kompleks Kompleks di tugas Yang akan mereka Kerjakan ini Apa aja Kira-kira Pak Iya gini Bang Desi Bang Kladwi Salah satu program Periode Nasional adalah Intervensi Berbasis Masyarakat Atau IPM Dengan membentuk Agen-agen pemulihan Di tingkat RT RW Siapa personilnya Di sana Yaitu Di antaranya adalah Toko Masyarakat Ya Pemuka Agama Misalkan Ketua RT pun boleh Toko Pemuda Ibu Ketua PKK pun boleh Artinya Mereka yang direkomendasikan Oleh masing-masing Kepala Desa Atau Lurah Untuk Kita latih nanti Yang latih siapa PNN Provinsi Jambi Mereka akan menjadi Agen-agen pemulihan Yang tupuksinya adalah Mendeteksi Adanya masyarakat Yang menggunakan Menyalahgunakan Arkeba Di tingkat RT Yang tidak terdeksi oleh kita Jadi semacam Alramnya RT Dan mereka Menangani Hal-hal yang ringan dulu Minimal mendatakan Karena Hal-hal yang ringan tadi Pak kalau boleh tahu Apa ya misalnya Pak Gini Mohon maaf Pak Ada Image masyarakat Satu keluarga Ketika ada yang gunakan Mereka malah Justru tertutup Betul Bang Pati ya Betul Kan gitu Mereka takut Aibnya dilihat oleh Yang lain Nah Ini justru malah bahaya Ketika ada Salah satu keluarga Mungkin anak Anak atau istri Atau suami Yang menyalahguna narkoba Mereka justru malah tertutup Plus Tidak mau berinteraksi Dalam masyarakat Sehingga kita tidak bisa Mendeteksi Mereka Kecaduannya itu Sampai tingkat mana Nah Inilah kita bentuk Intervensi berbasis masyarakat Dengan membentuk Agen-agen pemulihan Di tingkat RT Untuk mendeteksi tadi Minimal data dulu Nanti kalau dia tidak mau Didekati data Kita persuasif Bahwasannya Pecandu kita wajib Untuk kita obati Sesuai undang-undang Ini ada undang-undangnya loh Pak Undang-undang 35 Tahun 2009 Pasal 54 Pecandu Korban penyalahguna Dan penyalah Korban penyalahguna Maupun penyalahguna Wajib menjalani Rehabilitasi medis Maupun sosial Nah Dasar itulah Kita membentuk Agen-agen pemulihan Nah Yang menjadi masalah Program tersebut Kita hanya Melaksanakan Setahun dua kali Pak Mohon maaf Setahun dua tempat Dua wilayah Sedangkan kita punya Sebelas provinsi Sebelas kota kabupaten Jadi Waktu lima enam tahun Pak Betul Sampai kapan Semua desa ini Ada IBM Karena memang Anggarannya terbatas Hanya dua Tempat setiap tahun Nah Tahun ini IBM-nya di wilayah Mohor Jambi Mbak Fadi Di Danau Kedap Dengan satu lagi Talam Rindjo Talam Rindjo Talam Rindjo Ya Di Sandidi Mohor Jambi Nah Ini yang menjadi Kendala kami Hanya cuma dua Sehingga Kami dengan kepala daerah Masing-masing kepala daerah Menghimbau Tadi Di samping Membentuk badan Narkotika kabupaten Juga Melaunching Desa Persinar Termasuk intervensi Berbasis masyarakat Seperti jalan Betul Seperti jalan Karena paling bawah itu IBM Saya gambarkan IBM paling bawah Kemudian dibungkus Desa Persinar Setelah Desa Persinar ini Ada kegiatan Seperti Life skill Soft skill Paling atas adalah kotan Dibungkus paling atas Kotan itu Kota kabupaten Tanggap ancaman narkoba Yang memang harus dilaksanakan Di tingkat kota kabupaten Yang dikeluarkan oleh Surat edaran Atau skep dari Pak Bupati atau Kuali Kota Kalau provinsi gubernur Nah Kotan inilah yang memayungi Kegiatan di bawah Kita hanya bisa Mengedukasi Menyampaikan program Ini loh Pak Bupati Ini loh Untuk melaksanakan Kegiatan ini Harapan kami Setelah dibentuk IBM Kami serahkan kepada Pak Lura Mereka Nah Untuk Untuk Berkeperlanjutan Nah Setelah kita evaluasi Ada beberapa IBM Yang Antara hidup dan mati Oke Gak bergerak Alasannya mungkin Ya Banyak ya Alasan Karena Yang kita tunjuk adalah Ada yang sudah Berusia lanjut Toko masyarakat Ada yang memiliki Pekerjaan yang lain Sehingga Ini yang Yang menjadi Kedala kami Kurang efektifnya Ketika kita Memberikan Semacam pelatihan Kepada mereka Namun ternyata Setelah kita lepas Ya Setelah kita lepas Harapan kami Berjalan terus Tapi kok Tadi Mengenai kendala tadi Alasan tadi Alasan Mungkin Pak Saya ada sibuk Bini dan sebagainya Sehingga Tujuan awal Kita melakukan Upaya deteksi dini Terhadap masyarakat Yang Yang menyalahgunakan Narkopat Atau Pak Pecandu Itu tidak maksimal Namun Tentunya Kami lapis Dengan desa persinar Tadi Jadi IBM Desa persinar Kemudian Semacam soft skill Soft skill itu Di tingkat sekolah Dan pendidikan Sedangkan Life skill itu adalah Membudidayakan Memberdayakan Masyarakat Yang pernah Menggunakan Narkoba Kita latih Untuk membuka Wirausaha Kita kasih modal Awal Kita latih Kita kerjasama Dengan kepala dinas Tertentu Untuk bikin Semacam Mungkin Kahlian apa Bikin Rupo Bikin PMP dan sebagainya Jadi seperti itu Pak Nah ini kebetulan Ada Abang Pak Tadi Pak Abang Sebelumnya Ada Segment 1 Segment 2 Kita sempat Mendiskusikan Ada Pempat GN Payung hukum Dari semua Kiatan Penanganan Narkoba ini Kemudian Ada Pencegahan Yang menjadi Trager utama Tadi Nah Dan Bahkan Dijelaskan oleh Pak Wisnu Juga Sampai ke tingkat Paling bawah Masyarakat Itu sudah Sampai kesana Sentuhan Oleh Para Ya kalau bahasa Aktifis kan Para penggera Anti narkoba ini Tetapi formalnya Adalah BNN Nah ini Pak Gimana DPR Supportnya Terkait dengan Kalau bahasa Sebab ini Pencegahan Tadi itu juga Disinggung Terkait dengan BNK Badan Kabupaten Kabupaten Di datanya Kita baru punya Tiga Batang hari Kota Jambi Kota Jambi Tanjung Jambung Timur Alhamdulillah Sudah ada bunga Pak ya Kalau mau berdiri Kerinci sedang Dalam inisiasi Pak Nah Jadi ada beberapa PR nih Pembentukan BNK Kemudian Program-program Yang tadi disampaikan Nah Kalau dari DPR itu Gimana Untuk melihat Dari proses ini Atau yang dilakukan Oleh BNN ini Ada gak Kira-kira yang bisa Disupport Baik Terima kasih Bung Desi Pak Wisnu Hari ini Berbicara narkoba Saya sangat menarik Karena selama ini Saya duduk di DPR Saya hanya mengamati Bagaimana persoalan Narkoba di Provinsi Jambi Pertama Mengapresiasi Apa yang Program-program Yang dilaksanakan Oleh kawan-kawan Di BNN Kemudian Juga Kawan-kawan Di kepolisian Dalam hal penindakan Kemudian Juga semua Penggerak Daripada Anti narkoba Semua program Bung Desi Ini bagus Karena Apapun Semuanya Seperti bicara BNK Semasa saya Masih aktif Menjadi Kepolisian dulu BNK ini Sudah ada Badan narkotika Kabupaten Sudah ada Tetapi Tidak efektif Karena Ini lagi-lagi Berbicara Persoalan Badan anggaran Sekarang Kalau dulu Pak Wisnu Itu biasanya Ketua BNK-nya Wakil Bupati Tidak tahu Sampai sekarang Tapi itu tidak efektif Demikian juga Dengan provinsi Sudah 4 tahun Saya di Badan anggaran Di DPRD Provinsi Pak Wisnu Ini belum ada Penanganan serius Terkait dengan Narkoba untuk Pemprov Jambi Artinya Anggaran Walaupun Itu ada Tapi minim Salah satu Contoh adalah Kita sudah Mengalokasikan Anggaran Penyalahgunaan Narkoba Korban Penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkoba Itu ada di rumah sakit Jiwa Provinsi Jambi Dan itu kita Selalu studi banding Pak Keluar daerah Kemarin ke Bandung Kemana lagi Ke Jakarta Kita semua evaluasi Dan ini Untuk tingkat Sumatera Kami rasa Provinsi Jambi Sudah bagus Rumah sakit jiwa Dalam hal penanganan Penyalahgunaan Narkoba Dalam hal Mengobati ya Pemulihan Kembali Merehab Merehab Bengkelnya Ini bagus Tinggal lagi Kita mensosialisasikan Kepada masyarakat Kalau memang Ada keluarga Toh Langkah baiknya Masukkan ke sini Biar Nanti tidak Menyebar kemana-mana Nah berbicara Narkoba Bung Desi Dalam pandangan Saya sendiri Ini tidak Mata Dua mata Uang yang setali Antara Pencegahan Dan penindakan Dia harus sejalan Kalau Seandainya Pak Wisnu Mohon maaf Kita hanya berprogram Pencegahan saja Tetapi Kalau semasi Itu ada bandar Di suatu daerah Termasuk Mohon maaf Dalam tanda kutik Dibekini oleh Aparat penegak hukum Bercuma Kalau kita Program terlalu banyak Tapi tidak berjalan Kenapa Pengguna semakin banyak Kenapa Ada penjual Pak Nah hari ini Seharusnya penegak hukum Komit Dengan penegakan hukum Artinya Memberantas bandar narkoba Tersebut Tidak ada Baking-baking Dan lain sebagainya Karena yang Mohon maaf Akhir-akhir ini Kemarin itu Sering kita dengar Di TikTok Di Instagram Ini Inisial T Misal di Jambi Ini adalah bandar Terbesar Tapi Kenapa Tidak pernah ditangkap Public bertanya demikian Nah saya sebagai wakil rakyat Tentu menampung Daripada aspirasi Aspirasi masyarakat Nah itu kira-kira Bung Desi Panjang lebar Kita berbicara narkoba Nggak selesai ini Karena apa Saya juga Sebelum di DPR Terakhir saya juga Pernah menjadikan Narkoba di Polres Solok Selatan Jadi urusan narkoba ini Mulai dari Sosialisasi Penangkapan Penyidikan Ini kita udah balik Dari situ Jadi Sampai hari ini Dalam hal penganggaran Dengan kondisi Seperti ini Kira-kira apa yang bisa kita ambil Pertama Pak Wisnu Harus banyak berkoordinasi Dengan Pemprov Koordinasi dengan Kawan-kawan di DPR Untuk ke depan Supaya tidak terjadi Tumpang tindih Anggaran Maksudnya Mana yang harus Dikeluarkan oleh Pemprov Dalam hal ini Pemerintah Mana yang harus Yang dari pusat Langsung dari BNN pusat Sehingga ada pembedaan Kalau program ini Yang kita lakukan Anggarannya ada di provinsi Kalau anggaran ini Jangan diganggu Karena ini dari pusat Nah ini sejalan Sharing budget lah ya Sharing anggaran Iya Itu Yang selama ini Saya katakan tadi Pak Wisnu Tidak ada saya membahas Di banggar Ini untuk narkoba sekian Cuma sosialisasi 100-200 juta Mana cukup Kalau kita serius Saya provinsi Jambi Iya betul Artinya saya Tidak melihat Membedah Di badan anggaran Empat tahun Ini sudah masuk Tahun kelima Saya di badan anggaran Saya tidak pernah melihat Ada keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Memberantas narkoba Provinsi Jambi Sekian Ini kegiatan Itu belum ada Yang ada hanya Sosialisasi Itu pun Anggarannya Ada di Kesep Rumah Sakit Jiwa Kalau lah misalnya Pak Ada pengajuan dari BNN Atau ya BNN lah Kepada Kita peluang untuk sharing itu ada Pak Bisa Kita super Pak Hari ini kita Pemerintah dalam hal ini Wakil rakyat DPR Kawan-kawan di DPR Itu sebenarnya menunggu Usulan apa ini Ya kadang-kadang Mohon maaf Di luar instansi Yang kawan-kawan Instansi Pertikal Banyak Meminta bantuan Secara fisik Karena kebutuhan Wajar Operasional Dan lain sebagainya Kalau ini program Yuk kita bicara program Duduk bersama lah Pak Antara Gubernur BNN Dan juga kawan-kawan di DPR Saya rasa Nggak ada masalah Kita super Pak Karena ini juga Menyelamankan anak bangsa Jambi Begitu Nah ini ada peluang Pak Gimana Pak Saya rasa terima kasih Karena Hal semacam ini Yang saya Saya tunggu-tunggu Di sebetulnya Karena sejak Tapi sayang Pak Wisnu Ketemu dengan saya Di akhir masa jabatan ini Saya awal Sudah sering ketemu Pak Ketua Pak Edy Purwanto Sampaikan Ya Pak Kita mohon Didukung lah Kegiatan-kegiatan Yang tentunya Ini menjadi Tanggung jawab kita bersama Karena Regulasi sudah ada Instruksi Presiden ada Pemendagri ada Tinggal bagaimana Kita menyelaraskan Dan kami memiliki program Yang tidak ada anggaran ini Sampaikan Nah Nanti ke depan Pak Bang Patria Tentunya Ini menjadi Tanggung jawab saya Yang artinya Tujuan kami adalah Kenapa kok Kita mengutamakan Pencegahan Namun Di samping pencegahan Juga kita melaksanakan Pemberantasan Kenapa saya katakan Karena Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Kita memiliki Tugas empat bidang Yaitu bidang Pencegahan Pemberdaya masyarakat Rehabitasi Dan pemberantasan Nah Pencegahan Daya mas Dan rehab Ini khusus untuk Menekan demand Angka permintaan Terhadap narkoba Demand reduction Nah sedangkan Pemberantasan Memutus mata rantai Memutus mata rantai Itu menekan Supply Peredaran Sehingga tentunya Yang tadi saya sampaikan Bang Desi Jambi ini memiliki Potensinya sangat tinggi Di samping daerah Lintasan Berantai di tengah-tengah Ada lagi jalur laut Ada lagi jalur yang laut Kemudian Di dua provinsi Yang paling tinggi Angka prevalensinya Yaitu Sumatera Utara Dan Malembang Sehingga Tentu kami menyampaikan ini Kepada pemerintah daerah Dalam hari Pak Gubernur Dan Bupati Walaikota Nah Kembali kepada masalah tadi Selama saya hampir dua tahun Di sini Bang Patria Kami menganalisa Perkembangan Masalah narkoba Di Porto Jambi Di samping potensi Juga sangat tinggi Juga ada beberapa Permasalah yang sangat krusial Makanya saya bagi empat Empat cluster lah Kenapa kok narkoba Di Jambi ini Gak pernah habis Kenapa ini Tadi sampaikan Bang Pati Betul memang Karena ada yang menjual Ada yang mengedarkan Ada yang menikmati Dan ada yang membackingi Empat ini Yang harus kita bedah Masing-masing punya tentu Tupuksi Kalau hanya Badan narkotika Nasional Pemisi Jambi Gak mampu Harus kita kerjasama Dengan Polda Dengan TNI Dengan stakeholder Dengan pemerintah daerah Dengan DPR Kenapa kok ada yang menjual Ya jelas Karena rata-rata bandar Barang itu dari luar Masuk Karena disini banyak peminatnya Banyak yang memesan Kemudian disini Tiedarkan oleh pengedar Oleh kurir Bahkan kurirnya pun Dari Aceh pernah saya tangkap Langsung Langsung Dari Aceh Dari Medan Dari Riau Tetangga kita Kita tangkap Dan juga Mereka Bangsa pasarnya adalah Sekarang Fenomenanya Yang menggunakan adalah Para buruh Petani sawit Ya Ini paling banyak ini Saya juga kaget Buruh petani sawit Kemudian Supir batubara Di legal mining itu sering Kemudian Peti Jadi itu Itu udah bang Bang Padri Jadi sudah merambah Ke segmen pasaran Iya Jadi ketika kami Ketika sama dengan PT P6 Sekarang PT P4 ini Kemudian Pukit sawit Kita random Melaksanakan tes urin Katakanlah 500 orang 20 positif Setiap tes urin Katakanlah 300 orang 15 positif Rata-rata sabu Saya wawancarai mereka Mereka bercadu Mereka kurus Pak kenapa kok pakai sabu Ya Pak alasan untuk stamina Dia bilang Kok stamina ya Dia bilang Kalau stamina Minum teh talua Kan gitu Vitamin ya Vitamin Tetalua Dan itu identik dengan putih Karena mereka bekerja 24 jam Alasan untuk stamina Untuk yang peti Kemudian sawit Dan batu bara Nah Kami ranking 11 kota kabupaten Bersama Polda Ranking 1 Sorolangun Ranking 2 Bungo Ini 2 tahun berturut-turut Gantian 2022 Sorolangun 2022 Bungo Ketiga Kota Jabit tentunya Nah Tiga ini saya harap ini Kenapa kok Sorolangun Bungo Bungo Sorolangun Karena perputaran rupiah Di 2 kabupaten Paling tinggi Dan itu pada aktivitas Paling tinggi Karena ada tambang Ada sawit Ada peti Makanya tadi saya katakan Ada yang menjual Ada yang mengedarkan Ada yang menikmati Menikmati itu tadi Para pecandu Ada yang membekingi Membekingi Ya Dalam artinya Bisa oknum Oknum PNI Oknum PORI Oknum TNI Oknum Oknum dosen Oknum ASN Macem-macem Karena terbukti sudah ada Ketika saya dapat oknum Saya serahkan kepada usernya Ini silakan Untuk ditindak Supaya nanti Jelas penanganannya Supaya tidak terjadi Masalah konflik di bawah Sehingga Tentunya Ini yang menjadi Saya Berusaha keras Untuk Ya Kita rangkul semuanya Baik TNI PORI Kemudian Pemerintah daerah DPR Dan sebagainya Untuk bersama-sama Bagaimana mencari Solusi yang baik itu Minimal kita untuk Memutus mata rantai dululah Kita putus supply dulu Karena dimannya ada di tengah-tengah masyarakat Yang kita gak tahu Sebagian masyarakat kecil Kita gak tahu Makanya dengan IPM tadilah Untuk mendeteksi Dari mana sih Asal barang itu Deteksi terus Nanti kelihatan benang merahnya Kita petakan loh Pak Petakan Oh ini Jaringan ini Jaringan ini Jaringan ini Saya gak sebutin nama Karena Ano ya Jaringan ini Jaringan ini Jaringan ini Termasuk Mr. T, Mr. A, Mr. G Udah kita petakan Kalau Mr. A sampai Z Ada semua ya Ada semua Karena Karena dengan Dengan ini Pak Saya bisa bongkar itu Pak Siapa sih yang Ketika menangkap Satu Tersangka Kita bongkar Maksudnya di Laca Iya kita punya alat Kalau alatnya kurat lagi Kita kirim ke pusat Nanti sana turun lagi Oh ternyata Daftar namanya banyak sekali Ada ASN Ada Okdom Ada ini Banyak banget Saya bilang Lah itu kan Saya klasifikasi kan Gak semuanya saya tangani Banyak banget Karena dari HT nya tersangka Tapi saya Menyari Kepada bandar Itu yang penting Gak ada yang ke arah T nya Gak ada ke A nya Itu susah Makanya saya tapping terus nih Saya udah tau Si ASI B Sisi bandar itu Tapi kan Kita harapan kami Nangkep langsung masuk Sel Jangan sampai nangkep Tiba-tiba Bukti kurang ada Unsur kurang ada Lepas lagi Nanti masyarakat bilang Loh itu BNN Nangkep bandar Kok dilepas Ada apa Kan gitu masalah Jadi Sehingga tentunya Ini untuk meluruskan ya Perkembangan di media sosial Saya sudah banyak Yang nanya ke saya Pak ini kenapa Kita Kita tuh harus Bekerja secara profesional Kita jelas Unsur-unsurnya dulu Terpenuhi dulu lah Saya juga kepengen Jangan kan nangkep Kita bunuh sekalian gitu loh Artinya Biar putus Namun Kita harus hati-hati Yang kita hadapi itu Orang sakit semua Betul Pak Mati ya Orang sakit Orang pecandu Dia merusak diri sendiri Dia merusak diri sendiri Dia mau mengorbankan Orang lain Dikorbankan Padahal disitu ada Keluarganya Ada nenek mamaknya Ada Apa namanya Saudaranya Bahkan Saya tangkap Kejadian Kasus yang dibungo Itu satu keluarga Pak Mati Ini sekarang ada di dalam itu Ya pengedarnya iya Gudangnya iya Penggunanya iya juga Yang lebih ngeri lagi Dioperasonalkan oleh Dilapas Medan Dan itu saudaranya Iparnya Dan ini bisnis yang menjanjikan Itu lah Kenapa Perputaran uang Kencang Pak ya Di peredaran gelap Itu sangat tinggi Ya kan Jadi bandar-bandar muncul Nah Uang itu untuk propaganda Untuk menggalang sana sini Supaya tutup mulut Itu yang jadi masalah Nah ini gimana Pak Pak Perli Menyikapi fenomena Yang disampaikan Pak Wisnu ini Luar biasa ini Yang jelas Jangan menjawab dulu Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat Berikut ini Pemirsa jangan kemenang mana Karena ini semakin menarik Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Ini Pak Perli Ini sempat terputus tadi Dan yang disampaikan Pak Wayu tadi kan Fenomena yang Eh Pak Maaf Pak Wisnu tadi Fenomena yang Ya yang dilakukan sudah luar biasa Dan Bang Perli Juga bukan orang yang Awam terkait dengan narkoba ini Dan tadi juga Secara spontan Wah sudah seperti itu Nah ini bagaimana Pak Dengan fenomena ini Upaya sudah luar biasa Tapi di lapangan Itu masih kencang Propaganda dengan uang Yang akhirnya bisa Membantu Membantu Bahwa ini tetap beredar Gimana Bang? Ya Yang jelas Bong Desi Pak Wisnu Dari pandangan kami sendiri Dalam hal pemberantasan ini Ini adalah komitmen bersama Dari semua stakeholder yang ada Baik itu penegak hukum BNN Kemudian Semua instansi DPR sekalipun Ada ketegasan Undang-undang disitu Contoh di TNI Polri Ketika terbukti Pecat Nah ASN hari ini kan Kita undang-undang ASN Masih Awam ini Tentang ini Artinya kalau hukuman Dia di bawah 2 tahun setengah Dia tidak Tidak di Ini Tidak diperhentikan Tidak diperhentikan Tidak dipecat Di atas itu Mereka pecat Nah sekarang Kalau memang iya Konsekuensi tentu Perubahan daripada Revisi daripada undang-undang itu sendiri Baik itu undang-undang ASN Kemudian termasuk korporasi Perusahaan sekalipun Kalau anggota perusahaan tadi Yang terbukti Dia menggunakan Pecat Dan ini ketegasan Daripada Aturan Kalau aturan yang tegas Saya rasa ini Cukup membantulah Walaupun Minimalisir Daripada Narkoba di Provinsi Jambi Seperti yang dikatakan oleh Pak Wisni Itu benar Bahwa Saya mengalami Sendiri Itu pada umumnya Di perkebunan Di peti Dan lain sebagainya Yang bekerja bisa 24 jam Kayak mesin Itu mereka menggunakan itu Bahkan peredaran itu bukan Semunyi-semunyi lagi Kayak udah jual beli rokok Kalau di daerah peti ya Mohon maaf Itu pasti begitu Kenapa Karena mereka Mencari emas itu Udah Kalau si anilnya tidur rugi Terus Terlanjut Walaupun Si pemilik Pemain peti ini Tidak menggunakan Operator dia mainkan Karena yang bekerja kan operator Itu yang butuh tenaga Itu yang butuh tenaga Itu kira-kira Itu sebenarnya Pengalaman kami di lapangan Selama ini begitu Jadi intinya Pak Ini Bung Desi Pak Wisnu Kesurusan pemerintah daerah Bekerja sama dengan BNN Tidak cukup Harus semua pihak Mendukung Dan semua pihak Harus membuat aturan sendiri Kalau perusahaan Buat aturan Diberhentikan ASN demikian juga Tentu dari pusat juga nih Revisi itu undang-undang ASN Ketika terbukti Anggota ASN Yang pengguna Diberhentikan Dengan tidak hormat Selesai Dan ini kita berikan Membuat Seseorang itu jerah Dalam melakukan Sok terapi Bagi yang lain Tapi kalau seandainya Masih Ada kendornya Di situ Walaupun Di sisi BNN Kawan-kawan BNN Sudah bekerja maksimal Pihak kepolisian juga Demikian Tapi Hasilnya juga Tidak maksimal Terutama Kawan-kawan di kepolisian Ini tidak ada lagi Artinya Kita membenahi Nama kepolisian Hari ini Mempertahankan Nama baik Itu susah Alangkah baiknya Kalau seandainya Memang ada Oknum Pembiaran Pembakingan Juga dikenakan Sanksi Diberikan sebagai Punishment Nah itu kira-kira Nah sebaliknya Kepala daerah Pemerintah Dalam hal ini Juga memberikan Reward kepada Kawan-kawan kepolisian BNN Yang berprestasi Saya pernah loh Dikasih uang Sama Pak Bupati Solo-Solatan 5 juta Karena nangkap 2 hektar ganja Itu bukan main Bukan masalah uang Penghargaan ini loh Perhatiannya Perhatian pemerintah Itu salah satu contoh Ini Yang pernah saya alami Begitu Nah alangkah baiknya Di Provinsi Jambi Beberapa kepala daerah Juga demikian Dengan kawan-kawan kepolisian Kalau saya dipercaya Menjadi kepala daerah Hari ini Saya adakan sayembara Hei teman-teman kepolisian Siapa kalian yang bisa Nangkap ini Saya kasih uang nih Begitu Pak Luar biasa Karena kita sudah merasakan Kalau enggak Ya bupatinya lain Kapolresnya Sendiri Ini yang tidak ada Bekerjasama Tidak ada duduk bersama Ini susah Betul Kadang-kadang ada juga Kepala daerah Urusan narkoba Itu persoalan kepolisian Enggak bisa Ini persoalan anak bangsa Kita sebagai kepala daerah Bagaimana menangani Yang ngebaik Begitu Ini kebetulan segmen keempatnya Karena segmen terakhir kita Jadi sebelum masuk ke Closing statement Mungkin ada enggak bang Bang pagi dulu lah Harapan Yang bisa disampaikan kepada pemirsa Pertama mungkin terkait dengan Posisi abang di komisi empat ini Apa saja itu Sehingga Minimal ada pengurangan Kalau untuk pemberatasan Mungkin kita mesti kerja keras banget ini Nah itu silahkan bang Saya berpesan kepada pemeriksa di rumah Dimanapun berada Di provinsi Jambi Di luar provinsi Jambi pun Bahwasannya kita sudah Rumah sakit jiwa Provinsi Jambi Itu sudah ada Namanya Bengkel Rehab narkoba Kalau seandainya ada keluarga Sanak saudara Kerabat dan lain sebagainya Yang Mau berobat Dalam hal ini Rehab Silahkan masuk ke sana Itu berobatnya bisa gratis Dan itu dibiayai oleh APBD provinsi Kami sudah menganggarkan itu Toh kalau seandainya Keluarga tersebut tidak mampu Ada SKTM Surat Ketergaraan Tidak Mampu Itu bisa dibiayai oleh APBD Dan penyalahgunaan narkoba ini Yang masuk dalam rehab Itu juga didanai oleh APBN Jadi banyak Anggaran yang harus bisa Digunakan Oleh rumah sakit Ketika benar-benar Keluarga kita Mau berobat ke situ Nah ini masyarakat Banyak yang tidak tahu Pertama Yang kedua Banyak masyarakat kita Yang malu Membuka aib keluarga Dan lain sebagainya Sehingga ini sudah Menjalar kemana-mana Itu saja pesat Pak Wisnu Tadi sempat disinggung Bahwa di kantor BNN itu Juga bisa tempat konsultasi Apa iya? Saya nyambung dulu ya Bapak Bang Faddi Dari kebetulan Tadi Salah satu sarana Prasarana Terkait dengan Untuk menjabitasi Pecandu itu Rumah sakit jiwa Memang satu-satunya Di provinsi Sehingga Kami tahun lalu Bang Faddi Kami ngajukan Surat permohonan Pembangunan Balai Lokal Di kantor BNNV Kepada Bapak Gubernur Dan Pak Gubernur Sudah menjanjikan Insya Allah tahun 2025 Untuk dibangun Karena 2024 Sudah close Sudah tutup Ya okelah Saya kira 2024 Karena saya ajukan 2023 Sudah dua tahun Saya pernah dengar itu Saya pernah dengar itu Tapi karena persoalan anggaran ya Kenapa saya katakan Karena yang utama adalah Fasilitas Sarana-pasarana Rawat inap Untuk menyelamatkan Nyawa orang Itu dengan Rehabilitasi Nah TN Provinsi Kita hanya memiliki Klinik pertama Di situ memang ada Sarana untuk Konseling Untuk Edukasi Untuk pengobatan Tapi Tidak bisa rawat inap Hanya rawat jalan Sehingga tentunya Masyarakat Tidak usah ragu-ragu Ketika ada Saudara Teman Siapapun Yang memang Mau direhat Datang ke BNN Provinsi Gratis Gratis Dan kita nanti Ada assessment Karena di kami Ada tim assessment Terpadu Ada tim medis Ada tim hukum Tim medis Tentu Psiholog Ya dokter Nah kita memiliki Tiga Yang memiliki Legalitas Untuk assessment Anggota kami dua Dokter Dian Sama Ibu Sherry Dan satu Tutor Victor Yang ada Rumah Sakit Jiwa Sehingga Tiga inilah Yang setengah mati Bekerjanya Karena hampir tiap hari Kita assessment Dari bungo dateng Dari kerinci dateng Untuk di assessment Nah Kemudian kita rekomendasi Karena kita terbatas Di rumah Sakit Jiwa Dan ini Kebanyakan sudah Startup Sedang dan berat Kita rekomendasi Ke Balai Loka Yang lainnya Yang paling dekat Di sini ada Riau Kemudian ada Lampung Yang paling jauh Di Lido Sarapogor Untuk Tapi Jambi Paling bagus Di Jambi Memang ada Paling bagus Karena memang terbatas Seatnya tadi Kita waiting list Nah sementara Ini perlu Percepatan Itu terpaksa Kita bawa ke sana Nah dengan Pengajuan tadi Balai Loka ini Mudah-mudahan lah Seolah Pemerintah Popisi Jambi Bisa membangun Balai Loka tersebut Serius membangun Membangun Terus membangun Ya kami Kami ngomongin yang pelan aja Beliau yang kerja Kalau wakil raya harus begitu Serius Artinya Dengan dibangun Balai Loka Minimal untuk Membantu Kapasitas Siropa Saki Jiwa Dengan Memberikan pelayanan Yang luar biasa Jadi bisa berbagi Betul Menyelamatkan Berapa klien Di situ Kita obati Nanti Membuka lapangan pekerjaan Dokter ada Psikolog ada Konselor ada Ustaznya juga Iya semuanya Jadi membuka lapangan pekerjaan Ketika Karena Halaman Kantor badan Narkotika Popisi Jambi Sangat luas Satu heitar lebih Sehingga Kami sudah Ketemu Pak Batwa Kone Pak Budi Pak Budi silahkan Untuk digunakan Sanan luar raga Ada Sepatu roda Ada Pilih diri Sekarang Untuk latihan tinju Kita kebetulan punya ruangan Latihan tinju di situ Sehingga Masyarakat jangan terkesan Angker Wah takut Ada badan Narkotika Nasional Popisi Jambi Kesannya bagaimana Tapi humanis Ketika masyarakat masuk Kita layani Kita berikan fasilitas Disitu ada Ada Moshollah juga ada Sarana ibadah Kemudian Kegiatan yang lain Ada kantin Nah nanti kalau ada Dibangun balai Rehab Wah lebih top lagi tuh Jadi memang bisa jadi public space Sampai dapat masyarakat Betul Dan rencana juga kita Membuat seperti Depati Seperti ini Cafe-cafe Nanti kita undang lah Bang Desi sama Bang Vati Ngomong di situ Gantian ya Musiknya ada juga Terileks Oke terima kasih pak Ini memang Kalau bicaraan berubah Gapak keputus-putus Tapi setidaknya Apa yang kita lakukan itu Bagian dari upaya Mulai dari Mencegah lah Itu yang paling utama Sampai kalau Untuk penindakan Yang hadir disini Mungkin belum masuk Ke forum penindakan Mungkin lain waktu Kita akan undang Dan sesi terakhir ini pak Mungkin satu lagi pak Closing statement Kepada pemirsa Kepada kita semua Apa yang bisa disampaikan Silahkan dari Bang Vati dulu lah Ya Berbicara narkoba Tidak ada henti-hentinya Ya Karena Yang jelas hari ini Di lingkungan kecil dulu Baik itu keluarga Instansi Itu dulu yang kita Amati Supaya tidak Menggunakan narkoba Kita amati Dan kita awasi Terutama Ya Pimpinan perusahaan Keluarga Kepala dinas Dan lain sebagainya Itu semuanya harus Bekerjasama Memperhatikan Lingkungannya yang ada Oke Terima kasih Bang Padli Silahkan pak Untuk closing statement Kita hari ini Kejahatan narkoba Masuk dalam Extra ordinary crime Itu kejahatan yang Sangat luar biasa Sehingga penanganannya pun Harus luar biasa Tidak bisa parsial Harus berkolaboratif Harus bersama-sama Membangun komitmen Dan peran aktif Yang ditambahkan Peran aktif siapa Seluruh lapisan masyarakat Karena narkoba adalah Musuh kita bersama Mari kita bersama-sama Bergotong royong Perang melawan narkoba Salam sehat Tanpa narkoba Terima kasih Luar biasa Oke Bang Padli Terima kasih Udah hadir Di tengah-tengah kesibukannya Pak Wisnu juga Terima kasih pak Kita tahu persis Dua orang ini adalah Pejabat publik Yang kesibukannya luar biasa Tapi hari ini bisa hadir Dan tentunya Tidak lain Tujuannya adalah Tetap akan mencegah Peredaran narkoba Pengguna narkoba Bahkan Lebih dasar lagi Kalau bisa Zero Orang pengguna narkoba Nah itu Menjadi tujuan kita bersama Terima kasih pak Sehat selalu bang Sama-sama Dan lain waktu kita Bisa berjumpa lagi Pemirsa Narkoba itu memang Menjadi bagian Dan terus menjadi momo Bagi kehidupan manusia Terutama di provinsi Jambi Dan berbagai upaya Juga terus dilakukan Dengan harapan Indonesia ini Bersih dari narkoba Tetap akan menjadi Prioritas utama Karena narkoba itu Sangat-sangat Sangat merusak Musuh kita bersama Musuh kita bersama Dan itu harus kita hentikan Bersama saya Adisi Arianto Kita akhiri dialog orasi Jangan kemana-mana Tetap bersama Orasi Semuanya bisa bicara Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!